Saya mau tanya dulu, tadi dari ceritanya Mbak Ade nih, Ibu Sri, sudah terjadi, tapi mungkin pembuktiannya ini yang akan tricky atau rumit. Silahkan Ibu Sri. Betul, sebagaimana yang Ade sampaikan, ada insting naluriah dia yang menangkap hal-hal yang tidak elok. Sebagai perempuan dewasa, dia mencoba menjaga itu. Terlebih sebelum dia melaporkan itu kan di media sosial sudah ada obrolan tentang itu. Tapi obrolan ini tidak terkait langsung dengan Ade gitu ya. Dia muncul lebih awal dari tweetnya seseorang yang kebetulan pria lalu menjadi berkembang menjadi isu publik. Baru kebetulan gak lama kemudian Ade muncul sebagai pelapor di tanggal 5. Jadi sebenarnya sebelum itu sudah ada berita ini. Barangkali apakah itu yang membuat Ade juga berani speak up, gak tahu ya. Tapi yang kita lihat bahwa lalu bagaimana dengan pembuktian, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita dengar bersama, saya juga sempat berbicara dengan rekan-rekan yang melakukan penyelidikan, yang menangani kasus ini sampai tahap ini masih dalam rangka penyelidikan. Memang insting itu bisa berbicara bahwa ini ada rasa yang tidak nyaman. Maka kita mengambil sikap. Nah tetapi hukum kan tidak bisa berbicara insting. Contoh, ngajak pergi, ayo makan yuk, yuk jalan yuk. Ayo makan yuk, yuk jalan. Memang tidak secara langsung menyerang seksual. Tidak ada kalimat hal-hal yang, nah ini kan tergantung kepiawayan orang yang melaku. Tetapi hati sekali lagi, apalagi perempuan kita semua maka sekali manusia dikaruniai. Intuisi, intuisi, naluriah manusiawi yang bisa memadakan mana pernyataan yang bersayap, yang ada udang di balik batunya dan mana yang memang kebutuhan murni gitu ya. Nah dari kasus ini barangkali memang saya hanya ingin mengatakan, adek gak usah kecil hati apabila ini nanti sulit untuk dibuktikan. Tetapi mudah-mudahan ada cara lain supaya ini bisa terungkap. Apapun kondisinya memang adek ada dalam posisi yang sangat dilematis. Sebagian pihak akan menyatakan adek AIUEO tapi semoga ini Anda menjadi lebih kuat perempuan dewasa. Tetapi keberanian Anda menunjukkan sikap menolak ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh perempuan di luar sana. Bahwa kita tidak punya halangan, bahwa tidak ada hal-hal yang mengharamkan kita untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Jadi kita bicara hukum masih jauh Mbak Baltis karena ini masih dalam penyelidikan. Oke, ya kita juga hargai juga ya kasus ini juga mencuat karena tadi Mbak Ade gak merasa memviralkan kan media juga baik itu nasional maupun media sosial begitu ya mengangkat ini. Itu yang menjadi kunci penting juga. Oh iya, satu hal. Satu hal berbicara ketika media mengangkat ini banyak statement-statement yang menurut saya membuat Ade terpojok ketika ada kata pelecehan seksual. Ade sendiri gak merasa itu, gak mengatakan itu. Jadi dia hanya ngajak-ngajak saya tapi ada rasa yang dia tidak bisa ungkapkan. Berarti kan oleh media luas ya. Juga tidak ada ajakan staycation itu, gak ada. Dia hanya bilang ngajak jalan, ngajak makan tapi dia merasa tidak nyaman. Puncaknya kan pada tanggal tiga ya, pada tanggal tiga ketika. Tapi benar ya gak ada ajakan staycation atau tidak ada? Jadi ajak jalan dan ajak makan saja. Ajak jalan berdua tapi itu ngapain berdua gitu. Oke, oke. Ada asumsi memang yang tapi paling tidak dengan hal seperti itulah ini jadi teruntut. Jadi kalau kita runtutkan ini kan tidak berdiri sendiri. Pasel-pasel yang terpotong hari demi hari yang dicoba untuk dirangkai tapi dia teguh untuk menolak itu. Nah ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama ketika kita mengambil sebuah kesimpulan, asumsi dibawa seolah-olah itu perkataannya korban. Jangan sampai ini menjadi backfire buat si Ade. Tanpa menegasikan bahwa apa yang dikatakan oleh atasan dari Mbak Ade ini benar ya. Tetap salah apa yang mungkin saat ini sedang dalam penelidikan. Kita akan lihat bagaimana. Tapi saya juga nanti akan bergabung dengan Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Bapak Afrian Syahnur yang bergabung secara virtual. Sesuatu lagi di Pemuan Bicara. Terima kasih telah menonton!